Halo Halo kembali lagi di channel Vitoco ID Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher lagi Dengan tema Dark Red Ya Dark Red Tapi sebelum lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini Baiklah seperti biasa Pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu Aplikasi Nova Launcher Aplikasi KWGT Pro KWGT Templatenya Dan Icon Pack Untuk semua bahan Link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini Oke sekarang kita langsung saja ke langkah-langkahnya Untuk langkah pertama Kalian download semua bahan di kolom deskripsi Setelah kalian download semua bahan Kalian install semua bahannya Seperti Nova Launcher Seperti Nova Launcher KWGT Pro KWGT Template Dan Icon Pack Setelah semua terinstall Pertama-tama kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi Nah nanti di dalam folder bahan ada wallpaper berserta mentahan setupnya Kita buka folder bahan yang tadi kita download Nah nanti di dalam folder bahan ada wallpaper dan mentahannya Lalu kalian buka wallpaper dan kalian jadikan sebagai wallpaper kalian Setelah itu kalian keluar Dan setelah itu kalian pilih Nova Launcher Kalian terapkan tema Nova Launcher nya Kalian klik saja di bagian aplikasi Nova Launcher ini Lalu jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian Lalu kalian masuk ke setting Nova Launcher Kalian tekan lama pada bagian layar Lalu pilih icon setting Dan kalian scroll ke bawah Lalu kalian pilih peluncur default Disini kalian pilih Nova Launcher Nah disini otomatis Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian Untuk langkah selanjutnya kalian terapkan Nova Launcher setupnya Yang tadi sudah di download bersama wallpaper Kalian buka pengaturan Nova Launcher Kalian buka pengaturan Nova Launcher lagi Tekan lama dan kalian pilih pengaturan Lalu disini kalian pilih cadangkan dan pulihkan Lalu kalian pilih pulihkan cadangan Lalu di sini kalian pilih file redwoman.novabackup Kalian pilih redwoman.novabackup Kalian bisa mencarinya di barengan sama tadi wallpaper Atau di dalam folder bahan tadi Kalian pilih saja redwoman.novabackup Lalu disini kalian tinggal klik OK Dan otomatis tampilan homescreennya akan berubah Seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal masukkan width gate nya Kalian klik pada bagian atas Lalu di kolom pencarian Kalian cari minimal 163 Atau disini saya ketik angkanya saja 163 Dan disini Akan saya pilih yang paling atas Paling atas minimal 163 Kalian tinggal pilih saja Lalu disini kalian Rubah ukurannya Dengan cara pergi ke lapisan Lalu di skala kalian rubah Disini saya akan rubah menjadi 40 Setelah itu kalian tinggal klik checklist di pojok kanan atas Dan disini otomatis Ukurannya berubah Menyesuaikan Ukuran di layar homescreennya Lalu setelah itu kita akan rubah Tulisan homestay home Homestay ini Menjadi nama kita Kalian klik Pada bagian Barang Lalu pilih Pada Susunan group Lalu disini Pilihan Kalian pilih Susunan group Yang paling atas Yang nomor 1 Yang ada bacaan Stay home Lalu disini Kalian Pilih Text Stay Pada bagian nomor 1 Nah di bagian text Stay Kalian rubah Menjadi Nama kalian Atau bebas Kalian mau Memberi Kata-kata apa Disini saya akan contohkan Menggunakan nama saya Setelah dirubah Kalian tinggal Klik checklist Di bagian Pojok kanan atas Dan otomatis Kata stay Tadi berubah Menjadi Nama Kalian Lalu kita akan Rubah di Bagian home Kalian kembali Satu kali Lalu di bagian Nomor 2 Kalian klik Di text Home Lalu di Text Home nya Di home nya Kalian ubah Menjadi Nama panjang Kalian Atau Terserah kalian Mau di Kasih kata apa Disini Akan saya Kasih nama panjang Saya Setelah itu Kalian tinggal Klik Checklist Di Setelah Kalian Rubah Kalian tinggal Klik checklist Di pojok Kanan atas Dan Disini Kata Homestay Tadi Otomatis Berubah Menjadi Nama Kalian Lalu untuk Langkah selanjutnya Saya akan Merubah Warna Tanda petik Atau Warna Tanda petik Warna kuning Ini Menjadi Warna Merah Agar Sesuai Sama Tema Red Dark Nya Tadi Kalian Tinggal Kembali Kembali Setatu Kali Lagi Lalu Disini Di Susunan Group Yang kedua Kalian Klik Saja Lalu Di Bagian Text Nomor Satu Kalian Klik Di Tanda Petik Ini Lalu Setelah Itu Kalian Pilih Chat Di Kolom 2 Kalian Pilih Chat Dan Di Warna Kuning Ini Kalian Klik Saja Dan Rubah Menjadi Warna Merah Setelah Kalian Klik Warna Merah Kalian Tinggal Klik Apply Dan Otomatis Tanda Petik Yang Pertama Berubah Menjadi Warna Merah Lalu Kita Kembali Lagi Dan Kita Rubah Tanda Petik Yang Kedua Menjadi Warna Merah Kalian Klik Chat Lagi Kalian Tekan Warna Kuning Ini Dan Rubah Menjadi Warna Merah Kalian Rubah Menjadi Warna Merah Dan Klik Apply Dan Disini Otomatis Tanda Petiknya Berubah Menjadi Warna Merah Supaya Sesuai Dengan Tema Dark Red Tadi Lalu Setelah Semuanya Selesai Kalian Klik Tombol Save Di Pojok Kanan Atas Lalu Kita Kembali Ke Home Dan Disini Widget Yang Pertama Sudah Selesai Untuk Langkah Selanjutnya Kita Akan Memasang Widget Yang Kedua Kita Klik Pada Bagian Bawah Widget Yang Kedua Lalu Di Bagian Kalau Pencarian Kalian Ketikan Line X05 Dan Kalian Pilih Red Line Line X05 Lalu Disini Kita Rubah Ukurannya Dengan Kalian Pilih Lapisan Lalu Di Bagian Skala Kalian Rubah Menjadi 85 Setelah Itu Kalian Klik Checklist Di Pojok Kanan Atas Lalu Setelah Itu Kalian Klik Tombol Save Di Pojok Kanan Atas Lalu Kalian Kembali Ke Home Nah Nanti Hasilnya Akan Menjadi Seperti Ini Lumayan Keren Oke Baiklah Teman Teman Begitulah Cara Menerapkan Setup No Poloncer Dengan Tema Dark Red Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Tutorial Berikutnya Selamat Sampai Menerapi 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 Di Menerapi selamat menikmati